Intro Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya pakwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat Ayat ini setiap Jumat kita dengar di masjid Kenapa? Karena ayat ini penting Kalau ada pengumuman di kantor ke polos Harus diulang-ulang tiap minggu Pasti pengumuman itu sangat penting Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan Berarti ayat ini penting Dan rasa-rasanya Ayat ini Jumat diterima Bingung Ibu-ibu pakai masjidnya Kalau ibu tidak pakai masjid Pakai masjidnya Pakai masjid Pakai masjid Kalau ibu pakai masjid Satu, ibu melindungi kita semua Bapak pakai masjidnya Pakai Pakai Yang kedua Kalau bapak pakai masjid Alhamdulillah tidak lihat Tanyu numpese Yuk pakai masjidnya Pakai bos Yuk, yuk Pakai, pakai ya Pakai Surah Ayat ini Coba kita dengar Rasa-rasanya Sisa diterima Bukan Jangan kami mati Berarti mati kau yang mati Berarti mati kau yang mati Berarti mati kau yang mati Tidak Mati ini Mau atau tidak Tidak sangatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang biskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Kabul res Mati Semua mati Ustadz Mati Bilangkan sedikit Kalau ustadz mati Siapa cerama Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Bagaimana caramu mati Dimana kamu mati Bagaimana kondisimu mati Itu yang jadi masalah Inlah wantu muslimun Jangan kamu mati Kecuali dalam keadaan beragaman islam Berarti ada orang islam Ngakunya islam Agamanya islam Matinya tidak islam Siapa mereka Contoh-contoh ada ini Contoh-contoh Contohnya aku marah Samungayam Ada juga dikirso Lagi samungayam Sembunyi-sembunyi Didapat sama polisi Ditejar Lari Jangan lari Dengan polisi Jangan lari Lari juga Polisi tidak bisa kejar Kenapa Besar puluhnya Karena ada juga itu Polisi yang besar puluhnya Tunggu Jangan lari Hari itu Jangan lari Terpaksa polisi Terpaksa peringatan Masih lari Tembak dua kali peringatan Masih lari Tembak tiga kali Masih lari Terpaksa dilupukan Tembak kaki itu Eh Kepalanya nak tenang Saya tanya teman-teman polisi Bagaimana cara Kakiknya kau tembak Kenapa Kepalanya nak tenang Soalnya waktu ditembak Dia jungkok Ini polisi Pemerintia Bukan polisi Indonesia Polisi Indonesia Bagus Bapak tau gak Kenapa kita bisa Tablik Atbar kali ini Tau kenapa Karena kita Dijaga Dan diisinkan Oleh polisi Coba kalau polisi Tidak isinkan Nanti Dia datang Ustaz Tidak ada Ditarang Tablik Pulang saya Makanya Jangan Komusuhi polisi Saya tanya Ibu-ibu Ibu Ibu Kalau rumahmu Dirampok Suamimu Dibunuh Anakmu Diperkosa Siapa mencari Siapa mencari Polisi Polisi Pun kalau ada Polisi Yang minta-minta Uang jalan Memangkan Kau nanti Kau nanti Berapa Saya diadipa Kenapa Kau nanti Saya tidak Bapak Kenapa Saya tidak Saya Bapak Sembunyi Di tikungan Kutinan kami Ada Surat-surat Kupa Langkah Semua langkah Kutinan Kenapa Bapak Dilari saya Saya tidak Dibunuh Kau Bapak Bapak Dilari Bapak Itu Motor Honda Baru Sakit Yamaha Ini Polisi Penelidia Polisi Indonesia Polisi Indonesia Bagus Yang ketawa Sinus Ketawa Kapun Sama Istrinya Dato Maka Jangan Musum Polisi Ya Mati Dalam Kadaan Tidak Beragama Islam Siapa Lagi Mereka 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 Yang Menerima Uang Politik Ketika Pilkada Jaga Orang Datang Kampanye Wani Piro Ibu Majanis Tadi Sekarang Pindah Pandai Minta Sobuk Hanya Ada 300 Orang Pak Jaman Ayang Tapi Tolong Belikan Seragam Mereka Mereka Yang Jadi Pegawai Jadi Tentara Jadi Polisi Jadi PMS Karena Yogurt Selama Kacinya Dia Makan Selama Itu Dia Makan Uang Haram Termasuk Anggota Keper Yang Menyoboh Terpi Selama Mas Selama Sudah Makan Uang Haram Ada 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 Kau Salah Kenapa Kau Pili Dombok Wahai Orang Orang Yang Beriman Kata Allah Wahai Orang Orang Yang Beriman Masuk Kau Kedalam Islam Secara Sempurna Bukan Islam Pencitraan Bukan Islam Tapi Islam Secara Benar Itu Politis Kalau Politis Itu Calik Calik Keluar Mas Masjid Pakai Sungkok Pakai Kamis Pakai Serban Kalah-kalah Penang Pilih Membani Nah Nah Gantung Fotonya Di Pilih Jalan Kepalanya Di Bawa Siap Junti Bani Untuk Rakyat Bagi Bagi Kartu Nama Sama-sama Kita Orang Budis Pilih Saya Perjuangkan Hak Budis Pilih Saya Tino Hap Begitu Terpilih Nakanti No Hap Nya Ada Begitu Di Sini Ada Bawa Anak Kada Membilih Ada Anak Berta De Perhatikan Di Sini Carangkat Tangan Anak Tidak Ada Yang Hadir Hari Ini Kita Doakan Coblos Lagi Yang Tidak Hadir Pilih Lagi Yang Lagi Dan Jaminlah Engkau Ikuti Langkah Langkah Setan Kalau Jangan Engkau Ikuti Langkah Langkah Setan Karena Sesungguhnya Setan Itu Musuh Yang Nyata Bagi Kalian Musuh Kalian Bukan Ulama Musuh Kalian Bukan Polisi Musuh Kalian Bukan Tentara Musuh Kalian Bukan Pribumi Musuh Kalian Bukan Pemerintah Musuh Kita Bersama Dalam Setan Dimana Setan Itu Musuh Yang Nyata Wahai Para Pendakwa Wahai Para Mubatik Wahai Para Penceramah Jangan Kau Musuh Apara Wahai Para Polisi Wahai Para Pentara Jangan Kau Musuh Ulama Kenapa Karena Kalau Kau Mati Sapa Bungkis 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 Polisi Bungkis 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 Beliat Setannya bukan kocong, setannya bukan uka-uka, setannya bukan paraka, setannya bukan pupuk Tapi apa? Setan yang ada di tenang-tenang kita bentuknya handphone Setan ini yang pengen handphone Selama kau pengen handphone-mu, pasti kau tidak konsentrasi dengan kerama Pembangun juga orang Sepan hati-mu, simpan, simpan, simpan Ibu, ibu, yang pengen handphone selama saya kerama, saya doakan suaminya kami lagi Ya Allah, kaburkan doaku ya Allah Ada beberapa orang yang mustajak doanya Doanya itu langsung sampai ta'aras Salah satu doanya adalah, orang yang mustafir Saya mustafir Datang dakwah, dua kali lipat maksudnya doa Maka ibu-ibu, saya doakan kau suaminya untuk punya Simpan, simpan, simpan Ustaz, kita mau rekam Kalau ibu rekam, suaranya tidak jelas Gambarnya kabur Nanti juga ada konten yang membuat viral dan orang marah Jangan ada siaran langsung, bisa? Kepala batu memang tunggu Simpan, simpan Ustaz, kita mau rekam Itu ada kamera si bawah Gambarnya bagus Suaranya jerdik Bagaimana caranya menidang ke Ustaz? Gampang Buka ke Youtube Tulis Das Atlantik, Kota Sorong Yang kedua ini cerama Sudah itu, jangan lupa like and share Sudah diketik, sudah diketik Berkini dalam buat tamu Ayo, ayo, simpan Tolong minta tolong saya kesehatan Begini Saya serius, saya serius Begini Saya serius Kenapa saya larang Bapak secara langsung Minta tolong jangan secara langsung Ya, kenapa? Karena nanti ada ucapan saya yang menyinggung perasaan orang lain Kalian jangan susah kalau saya sudah pulang Iya Simpan, jangan Minta tolong ya Saya kasih contoh Ustaz Taptur Soma Cerama Amir secara langsung Ustaz, bagaimana hukumnya? Main catur Beliau jawab Haram Apabila Asan berkomandan kalian masih main catur Tapi itu yang secara langsung Nah, potong itu Asan Sehingga kedangaran Haram main catur Maka dibuli Dan dimaki-maki dalam video Dan sabar sampai meropek pemain catur Marah Padahal itu dikuti ini Saya juga ditanya Ustaz Taptur bagaimana hukumnya main catur Haram Betul Ustaz, haram Kenapa? Karena aku buduh Perdana Menteri sama Raja Sudah Silipan sampai ya Terima kasih Kalau saudara-saudara aku Podi obi Bermakadai tidak Padahal itu Yang turut taruh umpi Berarti ternyata bobi Kalau kita orang budis Taruh wadah, taruh gaul Banyak orang budis ini? Alhamdulillah Bagaimana sini orang budis memang tidak Kemana-mana saya ketemu orang budis Saya pernah ke Pulau Gek Dan Topuk Bapaknya juga orang budis di sana Pak Saya pergi ke Sabah Sarawak, Malaysia Dia bilang Cerama Ustaz Bahasa budis Bocahatin sudah kita dicerangin orang Melayu Saya pergi ke Singapura Ada budis Boi yuk kan Saya pergi lagi ke Riau Ada pulau namanya Pulau Kitan Bahasa budis orang di sana Begitu saya masuk ke jalan Banyak juga budis Banyak yang berbisnis Banyak yang berbisnis Ini khas Ada namanya Ambo Kalau dia banyak rezeki-nya Namanya Ambo Gandeng Kalau dia selalu beruntung Kalau berbisnis Ambo Uber Kalau dia macam Yang tidak pernah lolos Ambo Saka Kalau dia banyak Dimejek Ambo Tang Kalau dia panjang umurnya Ambo Tua Kalau dia penjuang berdian Ambo Hintan Ayo Simpan-simpan kamera Siap? Ya Sesungguhnya Allah Dan para malaikat ini Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Maka wahai orang-orang yang bertiman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Satu kali nabi lagi duduk-duduk Bersama malaikat Jibril Tiba-tiba nabi menjawab ada malaikat ada yang bisa catat kaya hujan, bapak-bapak tentara yang sungguhnya PI, apa namanya pesukanya? saya pilih itu warna janda, tapi bapak bukan pesiswa janda kan, kalau marinir, biar dia jago di marinir, tidak mungkin bisa hitung air hujan, kenapa? karena banyak, jumlahnya banyak, jatuhnya banyak-banyak dan cepat, tidak ada manusia yang bisa hitung air hujan, tapi saya tanya kepada malaikat yang satu juta jari-jari ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? iya, ku catat semua Muhammad, ku catat gengiatu di gunung, ku catat gengiatu di dalam, ku catat gengiatu di laut, satu saja yang tidak bisa ku catatnya Muhammad, apa itu? ketika umatmu berkumpul di masjid Raya Soror, mereka duduk bareng-bareng dengar ceramah, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan pahala di tempatmu lebih banyak dari pahala air hujan malaikat mampu mencatat air hujan, bahkan ada hal kita tidak mampu betapa banyaknya, tapi ada malaikat tidak besar lebih banyak dari air hujan, ketika kalian berkumpul dan bersalawat, malaikat tidak bisa catat betapa banyak pahala kalau bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan seni kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadanus, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh maka perbanyak amalmu dengan bersalawat kepada Rasulullah ketika kau kumpul seperti itu maka saya mau ajak bersalawat, saya mau dengar, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? bisa? kita bertanding dulu ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu, yang merasa jadi selami laki-laki diam nah itu ibu-ibu tunggu ayo bengar ibu, ikut sama-sama ibu salatullah ayo ibu nah, nilainya adalah 8,5 ini bukan keras namanya pak, ini namanya sahku suara begini, kasih nafsu kita baik-baik saja makanya ibu-ibu, terutama yang ganda, kalau nakil kompreson dengan orang, jantung mandai-dayu semuanya pun ibu, walai tunggu sana si nilainya bagi senang kembali rumah aja pak wah begitu ya ibu-ibu guys selamat menikmati, berapa sana? bagi senang pak? apa? anak-anak besok dalam jempol bapak itu alai tunggu sana nah ibu-ibu diam, ibu-ibu diam sekarang yang merasa jadi selami laki-laki ayo, jangan mempermalukan jadi selami pak ayo, keluarkan suara ayo, ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yazim habidillah miliknya 8,8 bapak-bapak diam, nangu diam, anak-anak tadi lagi-lagi, tadi perempuan mana besok? mana besok? nah, besok kelihatan po sekarang, ilungan pagi yang kita dengar di belakang ini peses, peses, peses peses, peses ayo, bagi senang kembali kita ayo, bagi senang kembali sebeses ayo, semua, semua, bareng-bareng salatullah salamullah salatullah salamullah kami dan bisa sebut satu demi satu tapi insyaallah bapak ibu diberkahi hidupnya oleh ayo, 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 ayo saya mau tanya ada yang hafal doa satu jagat? bapak-bapak marimir? ada yang hafal doa satu jagat? pasti bapak hafal, cuma tidak tahu judulnya saya yakin pasti bapak hafal ada yang hafal? ada? nah, boleh berdiri ke sini, saya kasih hadiah ayo, cepat, cepat, cepat ayo, cepat, cepat, cepat ayo, cepat, cepat, cepat ayo, 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 doa satu jagat uang merah coba, cepat, cepat, cepat nah, jangan mempermanukan kesatuan sini, 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 bang sini, bang, sini, bang nah, tahu kan doa satu jagat? nah, sebelum abang dijawab ada passwordnya siapa namanya Nini? dok setiap-kul dok setiap dok setiap ya, bau tau dok setiap dok setiap hatiap Ustaz Hatkat Masya Allah Beda rasanya uang ustaz dengan uang komandan Silahkan ya bangsa Mudah-mudahan kau punya tabiat dan akhlak seperti hamzat Doa satu jaga Ini judulnya doa satu jaga Kita menuju ke jana Surga Tapi tidak mungkin kita bisa dapat surganya akhirat Kalau kita tidak di dunia dulu Sebelum dapat surga akhirat Surga dunia mau dulu Ada kan kata tadi doa Ya Allah berikan kami keselamatan di dunia Berikan kami kejayaan di dunia Berikan kami kebahagiaan di dunia Nah menurut para ahli tafsir Orang yang bahagia di dunia Orang yang selamat di dunia Memiliki empat saran Berapa ibu? Berapa pak? Empat? Bukan empat istri Empat saran Pak apolres Istri cukup satu Siapa bilang polisi tidak boleh Kami nanti? Boleh Yang penting kamu mampu Bukan cuma mampu lah di mati Tapi mampu di pecah Satu Satu Jangan ketawa Ini ibu-ibu ini Dia tidak berangkat yang enak Jadi suami Ini tentara Tentara Kasih ini Polisi Ada yang berani sama istrinya Tidak ada polisi Tentara Berani sama istrinya Takut sama sama istrinya Ada tentara sama polisi Tentara sama saya teman Benar-benar ustaz Sebenarnya Kami ini tidak takut Sama istrinya Cuma istrinya Sedikit-sedikit Melapor sama istrinya Komandan Dan komandan juga Takut sama istrinya Ayo Bayangkan betapa Bahagianya Bahagianya kita di dunia Meskipun kita kerja tambah Bank Meskipun kita kerja Tukang parkir Meskipun kita kerja Jadi buru bangunan Tapi istrinya Pandai menghargai penghasilan Sorganya Bulan suaminya Dia sambut suaminya Bila kami Kusisri itu Hati rasa Syahku Oh senang perasaannya Suami Dan sedang-sedang Meskipun tadi Saya rasa Pelih hidupku Meskipun tadi Saya terjemur matahari Meskipun tadi Saya kehujanan Lapar Cari nafkah Kepanasan Tapi begitu Sampai di rumah Memandang wajahmu Tidak semua Penderitaan Begitu Dekat lagi Dari suaminya Dia penuh lagi Suaminya Kalau marah-marah Insya Allah Enak kan kalau begitu Marah-marah istrinya Apa Apa ini Jangan di rumah Bagi aja terus kerjanya Suaminya pun tidak marah Dia lalu Menghibur istrinya Tiap hari Engkau ku tinggal berdiri Bukan Bukan Bukannya Aku Sengaja Pelih Kau Dari Sengaja Terpaksa Aku harus Berdiri Masya Allah Tenang Tapi jangan Jangan juga Mentor-mentor Suaminya Sakit-sakit Sudah pensiun Sudah tua Batuk-batuk Kau menyanyi Kau sapu-sap kepala Bila Israel Datang Di depan Suaminya Oh Kau kirainan Suamin Coba Kasian Bilih 5 ribu Coba Dilih Kasian Polisi Tentara Di kantor Di mati-mati Di tenggang Sama Keman Ayah Siap Sama Apa Sama 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 Di jalan Di mati-mati Kasian Dibilang Polisi Masuk Baru Kopi Baru Masuk Dibilang Orang Dalam Kasian Sampai Nabi Rumah Nabi Nabi Memang Kongkoplo Kenapa Manda Lawan Nabi Keman Alam Kebahagiaan Suamin Suamin Datang Kerenapka Datang Kerja Keringat Tapi Istrinya Telah Menanggutnya Dengan Wajah Yang Mangis Waduh Berhenti Tidak Lagi Ketik Kepat Baik Ruhi Lagi Pembunyikan Desebiki Berit Kebunyikan Bunyuk Semua Bunyuk Semua Bawang Abad Bunyuk Dia Berkata Bang Hidupi Itu Allah Berbukai Begitulah Berjadar Kadang-kala Kita Ruhi Kadang-kala Kita Untuk Kalau Tidak Mau Ruhi Jangan Berjaga Tapi Berapapun Penghasilan Yang Penting Kau Datang Dengan Selamat Kami Anak Isri Sudah Bahagia Begitu Jangan Bawang 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 Saya Kira Bawang 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 Saya Senang Sekali Kalau Istriku Pulang Saya Setengah Malam Datang Jum Sebelas Masya Allah Tidak Pernah Cemberu Saya Datang Saya Tanya Anak Hapal Alhamdulillah Sudah Berapa Habis Habis Tendek Hapal Coba Hapal 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 Tendek Perasaan Kita sebagai suami langsung berkata Biar saya mati jadi thanka tidak sia-sia Kenapa? Anakku menjadi harapan Ini Tengok Di mana Mohd Di mana Salon Di mana Mohd Hei Kau previous Ga masuk Putra глаз Malas alam kalimatnya kita datang disambut oleh seri Assalamualaikum kakak daku adunaku bapak mau minum kopi atau teh kopi, pakai gula atau tidak pakai gula deh, gudahnya melembas lemah kalori atau bagaimana enak sekali, dia kasih dengan sopan dua jangan, bagaimana suan ibu tidak tergoda perempuan yang sopan sampai kau di rumahmu kau mati-mati suan ibu, pada dia perwira dia ketawa, saya sedih kita berharap cantik ulang, dandanan yang bagus eh, nanti sinetor naik kapatinya kaya ekskursi, magkaster menguat tangkapi kenapa? kumela kohan ini pak ini semua ini ya, oi ustaz, suamiku seningku ustaz, suamiku tukang juti ustaz, suamiku tidak sholat ustaz, suamiku pemaduk itu urusannya suami kau tidak tanggung dosanya kau tidak tanggung dosanya saya urus sama, saya sudah sabar dua puluh tahun tapi kau tidak hargai pekerjaan saya balik, gajah, suamiku selalu Wolah si 부�ung duk, Ibiza suklem ma'amu, 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 betengkar, bertengkar, kami lagi Salatu wa salamu wa ala Tuhan Rasulullah Salatu wa salamu wa ala yasir karibullah Jadi kalau mempunyai surga di rumah, jadilah istri yang soleha Bayangkan, ngontra-ngontra istri tukang wongel Tidak mensyukuri penghasilan, nilai kaya dunia sudah diapa itu Meskipun rumahnya mewah, kaya, tapi istrinya soleha Itulah surga dunia Daripada sudah miskin, jelek pula muka istrinya, tukang wongel lagi Nilai kaya dunia berdapat Hei bu Ya Nah, begitu juga kau suami Hei 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 Lihat istrinya Pak lihat Kelinganya sudah lengkap Juninya lengkap Apa waktu pun ikan dulu Saudara das al-latih Saya nikahkan engkau dengan ada gadis bu Laura Siditia Nasrud Dengan mahar Sekian tunai karena Siapa yang kita jadikan mahar? Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah Atas nama Lillahi Ta'ala Berarti Bapak ambil anak gadisnya orang Lillahi Ta'ala Berarti Kalau Bapak siasihakan jaminan dari Allah Maka Bapak punya dosa juga Berkhianat kepada tidak Berkhianat kepada mertua Berkhianat kepada istri Dan yang paling parah Bapak mengkhianati Allah Nama aku saja dijaminkan Kau salah gunakan Saya tuntut kau di polisi Apalagi namanya Maka bukan laki-laki terhormat Yang menyelesaikan istrinya Coba lihat istrinya Dia tinggalkan bapaknya Dia tinggalkan ikutnya yang sudah usur Dan tua sakit-sakitan Dia tinggalkan kampung halamannya Untuk apa? Ikuti suaminya Berhantar bersorong Dan kau sampai disorong Kau sengsarakan istrinya Kau mati-mati istrinya Kau sakiti perasaannya Kau tidak dijaminkan facebookmu Demi Allah Kalian bukan laki-laki terhormat Kata Nabi Saya rajin beribadah Saya sayang kepada keluarga Apalagi kamu sudah malas beribadah Kau tidak sayang keluarga Kau masih surga Kau kira ada orang dalam Bisa urus kau Tapi tukang momen Istri saya Reset menghadapi istri Tukang momen Jangan kau bicara sama dia Diam kau saja Diam Karena kalaupun kau jelaskan Dan masih biakannya Karena sudah tak kalah marah Aduh-aduh Begitulah perempuan Dijelaskan satu Muncul pertanyaan dua Jelaskan dua Muncul lagi yang empat Selesai semuanya Dia muka lagi 5 tahun yang lalu Itulah perempuan Tapi sejarah Tapi sangat lupa kesalahan kita Daripada Kelayani dan sakit hati Ambil selimut Untuk tukang panahmu Tidur Nggak bisa Tidur Dengar momenanya Bawa kau bawa tidur Setiap mulai marah Selesai Memang begitulah perempuan Fitranya suka ngomel Justru kalau ada perempuan tidak ngomel Nah itu kelainan Pak cemburu Istri saya bukan cemburu Fitranya perempuan Mamer Cemburu Jangankan kalian Ini ibu-ibu Istri nabi saya cemburu Aisyah pernah cemburu Kepada istri di Musa Lama Cemburu Pada istri Bukan selingkuhan Maka cemburu Maka perempuan Istri di rumah Memang fitranya cemburu Maka jangan kau buat dia cemburu Bagaimana dia tidak cemburu Kau pergi reunian Kau pasang foto Laki-laki perempuan Nah itu sambil Kau ser di Facebook Sementara foto istri Muda pernah kau share Nah bila-bila istri Kenapa kau nikahin Itu dia dulu Hah Oi Ingat Ketika istri kita ngomel Tidak ada rumus Paling enak dihadapi Dengan sabar Kapan kubur kita Saya perwira Saya kompon Masa di Marama Eh saya tanya masuk Saya ustaz Saya doktor Saya penceramah kondang Masa di mati-mati Sama istri Setan Setan itu yang ngomong begitu Tapi rumusnya Jadikan aman Insya Allah Kota Nabi Ada salah hebat Umar di Hatab Itu rumah di Hatab Ibu saya takut Begitu Kemarin saya lihat anda di mati-mati di mana sama istri kau diam-diam Pak, tolong dengar baik-baik sebagai suami, dengarkan baik-baik jawaban Umar, apa kata Umar begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil melahirkan dan menyusun anak saya mana bisa kita hamil Pak Bapak merasakan sesuai ambil kokelapa satu biji bawa kemana-mana buku, buku, buku ini, ini, buku bukan satu hari, sembilan bulan buku, buku, berasakan hamil pernah, selama hamil pernah gak ini bertengkurang sembilan bulan dia tahan bapak satu bulan yang dia tidak tengkurang, kusir dan kedua kata Umar begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku bapak itu memang melahirkan teri Allah, istri kita melahirkan dirihan setengah mati dan mati kalau ada orang kurang ada sama semina pasir-apir yang sampai menikmati di sini 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 kenapa? karena emang ketika melahirkan bukan satu tetes jaranya menetes tapi habis jaranya setelah datang di sini maka laki-laki kalau ada kurang laki-laki lihat di sini di sini kalau melahirkan ibu, ibu masih ingat waktu melahirkan? masih? apa enggak ibu ibu melahirkan senyum? mantan-mantan serta polo dari keluar kenapa? yang tepik yang tepik saya kasih umat berbicara saya berterima kasih kepada seorang yang telah memisirkan di sini di sini apa yang memisirkan? musik? hei apalah yang membuat tumbuh begininya? ada yang membuat musik ini? siang anaknya malam sholatullah sholatullah ala Tuhan sholatullah makanya kalau istri marah istri momen biasa biasa paling enak itu biasa aku selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Bisa Apa pilihan Ada apa pilihan Saya beristri Saya pakai narkot Dan Tentu 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 Masuklah Ustaz Dasar Begitu dekat pintu surga Ustaz Dasar dan justifat Astagfirullah Eh apalagi kau kalekan Cepat kau masuk Begini diberi Betul saya beritahu mereka Betul saya nasih hati mereka Tapi saya bisa jadi Ustaz ini Karena ada orang kaya bangun mesli tempat saya dakwa Saya jadi Ustaz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya belajar Saya jadi Ustaz ada orang kaya kasih saya duit beli buku Saya jadi Ustaz ini jasa-jasanya orang kaya Saya madu mendahuli orang kaya yang kemurah Biarlah orang kaya dulu yang kemurah masuk ke dalam sopa Akhirnya disepakati dan dijelaskan oleh Nabi Orang kaya yang kemurah nomor satu masuk ke dalam sopa Orang kaya yang pelit Batu namanya Sikit pelit Kipirkan dapat jambatan Nomor satu juga dia Maksudnya kemana? Ke neraka Maka Ibu Bapak Saya dengar kabar inilah mesjid terbesar di kota Solong ini Inilah harga diri kita umat Islam Bagi kalian umat Islam yang ada di kota Solong Rumahmu bagus Tempat tidurmu mewah lalu mesjidmu seperti ini Pertatu-tatu selama empat tahun Kamu cari nanti sama malaikat Kenapa rumahmu lebih mewah? Kenapa rumahmu lebih mewah? Terbiarkan mesjid rumahnya Allah Kau tidak bangun Hati-hati-hati Dan Pak Bu Percaya Tidak ada orang bangun Saya berharap ulang nanti ini Kita bisa bersedekat Dan pada akhirnya Kita bisa tablih akuan seperti ini Kenapa? Karena kita umumnya sudah faksin Saya bisa kemana-kemana ceramat Karena saya sudah faksin Sudah faksin Sudah faksin Sudah faksin Kalau saya sedangkan faksin Saya disini-sini melengkel Eh Itu saya coba sebelum saya faksin Saya tempel koin disini Melengkel Sini Melengkel Bukan karena faksin Apa? Karena laki Itu produk Cina Adakah produkmu yang bukan Cina sekarang? Hah? Itu hape luarnya Cina? Panciku di rumah Cina? Hah? Faksin Ibu dapat undian Alhamdulillah Dapat rezeki Pergi umroh Alhamdulillah Ada uangmu Sehat Ada waktu Tapi begitu diminta Malah satu juta faksin Tidak ada Pemilikan seorang yang tidak mau menerima Kalau tidak ada faksin Anakmu sekolah di Jakarta Sekolah di Matasar Wisuda Ibu mau menghadiri wisudanya Naik pesawat Tidak boleh konek pesawat Kalau tidak ada sedikit Tidak faksin Kita ingin pilih faksin Nah mudah Faksin tidak faksin Mati juga orang ustaz Kalau benih Tidak kau makan Makan tidak makan Tetap mati Ayo Faksin Tidak ada alasan Kita tidak faksin Saya Istri saya Orang tua saya Keluarga saya Sudah faksin Aman Kalau ada yang mengatakan Tidak faksin Pasti itu orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah Boleh kau tidak senang dengan pemerintah Boleh tidak puas dengan pemerintah Tapi tidak berarti kau biarkan diri tidak faksin Ya Jelas Nah karena waktu yang sangat terbatas Ini saja tahu siat kita Saya sudah dikode Mudah-mudahan ada manfaat Ibu bapak Sayang panitia tidak kasih tahu saya Biasanya saya bantu pembangunan meskip Dengan meletang baju Baju kami sayang ibu Coba lihat Ibu dari sabang sampai meromeh cari toko-toko Tidak kau dapat baju seperti saya Tidak bakal Kenapa? Karena memang saya bikin sendiri Kainnya dan cekda Saya tambah sendiri Pemilihan warnanya Makanya tidak ada samanya Saya bilang sama bikinnya itu Kalau kau bikin dan kau jual semua orang lain Setidak Maka ada orang bilang Bagusnya bajunya Bukan bajunya yang bagus Tapi yang pakai Hei hei bu Saya akui Pak Kapongres lebih darah dari saya Artis lebih gagas dari saya Memang saya tidak gagas Tapi saya pun persona Mana uctinya? Semua berpoto sama saya tau Ustaz, sehistaz Ulan Ustaz, tabur ustaz Lalu lagi Ustaz, tabur Dalam hati itu bukan kamu yang tabur Biasanya kalau saya mau selelang baju Ada yang mau punya baju Seperti saya, saya kirimkan nanti Ada yang mau baju saya dari awal Saya bawa, siapa yang mau beli Mudah-mudahan baju yang Ibu kasih ke suami atau ke anak Mudah-mudahan dengan patik dan bisnisnya Ada sehat laki, anaknya ibu bisa lebih hebat Dari sehat laki Ada yang mau baju saya Mau Nanti saya kirim Nanti kalau ada catat alamatnya Saya kirimkan Berapa hartanya Berapa 100 ribu Ustaz Konan 100 ribu Pada kami perasaan itu belakang Ayo Siapa yang mau beli baju saya 5 juta Belum pertama Untuk meskit, bukan untuk saya beli kunang Untuk meskit, siapa Satu Catat, catat Catat namanya Nanti saya kirimkan Catat namanya, minta alamatnya Ya Lagi-lagi, lagi Berdiri, berdiri Berdiri Ayo Berdiri Enggak usah dicatat Nanti nyetor aja yang berdiri Ini transaksi bukan dicatat Tapi Allah sudah catat Dari karena lama ibu sudah mau duhur Ya Sudah musa-musa juga Ke depan ku Berdiri, ya Sudah Satu Siapa lagi Yang mau beli baju Catat nanti namanya alamatnya saya kirimkan Siapa lagi Ha? Ya, ukurannya seperti saya Ya Tidak, persi anak Anak Nah, persi anaknya Kalau anaknya agak besar Besar ananya Cucu Tidak ada cucu Tetangga Tidak ada tetangga Simpan di rumah Minit, ya Soalnya Bukan bajunya Nah, tidak Kalau memang ikhlas untuk membangun masjid Bagi tidak masalah Ya Silahkan Bapak dan Ibu sudah Dibatok untuk sadaka Lima juta Tadar di lima Silahkan Bapak dan Ibu sudah Satu sudah laku Satu sudah laku Silahkan, silahkan Ya Ada lagi Dua Ya Sudah, oke Dua lagi, silah Bisa begini Bapak dan Ibu ini Ada waktu untuk kubah Kita punya kubah Berikan lagi kubah Sudah disayangin, Pak Itu kubah Silahkan Yang mau Nanti catat namanya Kita kirimkan Silahkan, Pak Ya Perintahan lima juta Maju lima juta Maju lima juta Foto saja Ketua DPR 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 Ketua DPR Kota korong Allah wakbar Ini Ketua DPR DPR yang hadir Misalkan Misalkan Ya Indah Percaya Percaya Pasti Allah Gantung Pak 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 5 juta 5 juta Ya Kalau kita Yang dia Bitar Voter DPR 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 Botong DPR 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 Ya Alhamdulillah Pak Haji Abu Qasarim Satu pakai, satu baju 5 juta saja Bajunya terbatas, cuma 5 Masya Allah Baju saya ini Dengan lalu baju saya ini Susah capatnya Saya ajak selama COVID susah Kenapa? Karena tidak ada penginan Jadi saya harus kirim Belanja, cari orang yang bisa Kesana bawa pulang kainnya Karena kain saya memang dari Jendak Kainnya tidak ada di Indonesia seperti ini Susah carinya Ada mungkin tapi susah carinya Saya tidak dapat Ya, oke Lagi Pak, ada Ya, sebelum kita lanjutkan Ini adalah wakaf kubah Untuk memasih kita Ini kena per meter 6.500.000 Kubah Ini kubah, Pak Kubahnya Ustadz Dashak yang beli Berapa angkanya? 6 juta 1 meter Bersegi 6 juta Oke, saya 1 meter Selamat pagi Bisa dicatat namanya Tidak sekarang tesnya Dicatat namanya Akan saya tesnya 1 meter persegi 6.500.000 Oke Saya akhir dihubungi terama saya Ayo, Ibu Bapak Dukung Nanti panggil saya lanjutkan Dailan amalnya Bawa Mastodal Dailan amalnya 2 seas